Intro Untuk memperingati hari jadinya yang ke-60 tahun, Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman menggelar serangkaian acara bulan bahasa. Pada gelaran tersebut, turut menghadirkan Bupati Sleman Kustini Sripurnomo selaku bunda literasi serta seorang penulis buku yakni Hayu Hamemayu sebagai pembicara. Bupati Sleman mendukung acara bulan bahasa tersebut karena mampu berguna untuk menggugah kesadaran literasi di lingkungan sekolah. Karena kegiatan literasi memiliki banyak manfaat seperti mampu memperluas wawasan dan pemahaman siswa, mampu membangun kemampuan berfikir dan logika, serta mampu meningkatkan kepekaan terhadap suatu informasi yang ada di media, terutama media digital. Pihaknya menambahkan perpustakaan dan segala fasilitasnya seperti layanan berbasis digital atau e-book Sleman, jaringan kerjasama, layanan LDR atau literasi di rumah, hingga layanan di media sosial, juga selayaknya mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan minat membaca. Karena dengan kemampuan literasi yang baik, dapat meningkatkan kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari informasi yang telah diterima, serta mampu membantu berpikir kritis dan menjadi lebih bijak. Mengapresiasi kepada Man 1 Sleman dan saya ucapkan selamat ulang tahun kakak-kakak ini. Semoga Man 1 Sleman terus berkarya-berkarya untuk beri di anak-anak kita dan terus berjaya saling di dekatkan kualitas sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak generasi mas yang cepat banget. Terima kasih. Sakses untuk Man 1 Sleman. Pada rangkaian kegiatan ini juga dilakukan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba yang telah diselenggarakan sebelumnya, yakni lomba empat bahasa, lomba menulis cerpen, lomba storytelling, drama, dan reportase. Pada perayaan hari jadinya yang ke-60 tahun ini tidak hanya menjadi momentum untuk mengingatkan akan perjalanan dan sejarah sekolah saja, namun juga menjadi wujud komitmen Man 1 Sleman untuk meningkatkan literasi siswa. Tradisi Man 1 Sleman sejak tahun 2016 memang selalu mengadakan Semarap di bulan bahasa yaitu bulan Oktober. Nah, setiap tahun kita mengadakan itu dalam rangka untuk memberikan motivasi, memberikan durungan baik kepada peserta didik yang di Iman maupun juga peserta didik di luar madrasa. Karena kita tahu lomba-lomba yang diadakan itu lebih mengarah kepada lomba eksternal untuk anak-anak di luar madrasa. Ini kami lakukan dalam rangka untuk memberikan kontribusi yang positif bahwa Man 1 Sleman bukan hanya mencerdaskan siswa-siswinya, tetapi juga ikut berkontribusi positif untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa khususnya adalah di Sleman dan umumnya untuk daerah istimewa Yogyakarta. Melalui semarak bulan bahasa di usianya yang ke-60 tahun ini, Man 1 Sleman untuk mengingatkan kepada seluruh sivitas akademika untuk membudayakan, membaca, dan menulis sehingga mampu melahirkan sebuah karya. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV.